jadi memilih kita untuk arahkan saja depannya kita cuma langsung press gitu aja pak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bose dan semua ketemu lagi di channel saya channel Marika Aswanda dan hanya para pembose pemula untuk sharing dan baca bersama pak baik pak pada kesempatan kali ini saya akan sharing kegiatan saya ini di belakang saya ada pembose sancang saya sancang mame atau semol ini akan saya lakukan wiring pak ya wiring untuk pengarahan serta pengepresan nanti ya saya uang dan seleksi capong sekaligus ya yang tidak saya gunakan saya akan kurangi atau ilangi terus saya akan wiring untuk pengarahan ya pak ya baik pak kita lanjut nah ini pak ya untuk bonsai saya ini ukurannya mame atau semol semol pak ya ini yang dulu pernah saya buat kontennya waktu apa pengatasi hama kutub putih di bonsai ini dan sekarang sudah mendingan pak ya kutub putihnya sudah hilang dan ini akan saya lakukan pengepresan pengepresan cabang-cabangnya ini ini banyak sekali untuk apa pertumbuhan tunas-tunasnya ya pak ya nanti kita seleksi yang tidak kita perlukan kita kurangi atau ilangi pak ya ya pak gini kita kurangi biar fokus untuk pembesaran ini soalnya ini masih panjang pak ya maksudnya prosesnya untuk pembesaran ini ini soalnya dulu saya press ini nggak ada tutup tumbuh jadi saya buat ke belakang ini saya teruskan ini untuk membuat oleh ukuran yang besar cukup lama nanti ini untuk proses pengelosannya jadi nanti tunas-tunas yang tidak kita gunakan kita hilangi perfokus dan ini sebagian ada sudah saya wiring dan arahkan nanti eh semuanya ini kita akan apa proses cutting dan juga pengarahan yang kita perlu arahkan dan kita seleksi dulu untuk tunas-tunasnya oke pak oke pak sebelumnya kita kurangi dulu untuk tunas-tunas ini biar ini biar fokus ini dulunya apa ada shocknya ya cuma waktu saya potong shocknya atau kita waktu sambung sisip ternyata mati jadi saya mengulangi untuk memperoleh asnya ini pak ya ini as kita apa ini hasilkan dari belakang ini kita nanti eh usah proporsi kita potong aja menurut terusannya lagi ya ini ini ada yang lost kurang kontrol pak ya sebenarnya ini kita piring cuma sudah terlalu apa ya besar jadi mungkin untuk kita arahkan sedikit ini juga kita arahkan kita seleksi terima 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 kita kita pres dulu yang ini pak ini kita potong saja yang besar pak ya untuk terusannya kita pakai ini saja satu ini terusannya ini pak ya kita arahkan ke sini nanti terus yang dua ini kita pilih yang agak ini ada dua pak ya satu dua ini ini kalau kita pilih yang ini terlalu mepet dengan cabang ini ya cabang ini jadi kita seleksi pakai yang ini pak ya nah ini untuk terusannya kita nanti arahkan kita pilihkan arahkan kita potong yang ini biar nggak terlalu mepet ini pak ini juga ada ada beberapa anak cabang kita seleksi pilih yang mana pak ini yang bawah ini kita potong aja pak ya kita pakai yang ini yang atas tiga ini yang bawah kita potong saya sisakan tinggal dua ini 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 kita lanjut untuk proses wiringnya pak ya ini akan saya bersihkan dulu rapikan terus kita kasih salap kambing kita kirim pak kita kirim pak kita kirim pak nanti ada tumbuh di belakang di bawah ini pak ya ada titik tunas di sini titik tumbuh kita harapkan lagi terus yang ini kita buang saja pak ya yang ini soalnya nanti kedepannya kita pakai ini yang untuk atasnya ini biar nggak nempuk-numpuk ini juga ada di sini kita lanjut piring kita lanjut piring ketika si kerempat ini terima kasih kita virena ini itu selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati